Halo Sobat Alpha Teknik Jumpa lagi dengan saya Rafael Kali ini saya akan membagikan Bagaimana cara memperbaiki Kulkas 2 pintu Yang keluhannya Tidak bisa Membuat es Dan bagian bawah Kurang dingin atau tidak dingin Jadi kulkas Bagian bawah tidak dingin Dan Di atas dingin tetapi Tidak bisa membuat es Ya kerusakan seperti ini Biasanya diakibatkan karena Gagalnya Sistem defrost atau Pencairan guna es Itu kerusakan secara umum Di kulkas 2 pintu Dalam perbaikannya Anda jangan langsung Memperbaiki Atau membongkar bagian Regulator Belakang ini Tetapi jika ada Perusakan seperti itu Ada baiknya Anda Buka dulu Kulkas bagian atas Maupun bagian bawah Untuk Mencairkan Bunga es Di Belakang sini ya Di Repigulator ini Jadi Agar Jadi agar Tidak Saat membongkar Tidak Mengakibatkan Rusaknya Sistem Atau Komponen Di Belakang sini Ya Karena Pada dasarnya Perusakan seperti itu Terjadi Penumpukan bunga es Di Belakang sini Di Belakang Dari Apa Penutup ini Nanti kita bongkar Kita lihat Bagaimana Perusakannya Tetapi Ini Sudah saya Buka Sekitar Empat jam Jadi kemungkinan Es sudah mencair Oke Langsung saja kita Bongkar Oke Untuk Kulkas ini Mereknya Mitsubishi Lawas Cara membongkarnya Seperti ini Setiap kulkas Mungkin beda-beda Tetapi Prinsipnya Seperti ini Yang penting Kita bongkar Dulu penutup ini Karena Sirkulasi udara Dingin Memang dari Belakang sini Mengapa Kulkas bagian bawah Tidak dingin Kemungkinan Bunga es Menutup Jalur Sirkulasi udara Karena sistem Kulkas dua pintu Adalah Sistem Sirkulasi udara Cara Pendistribusian Dinginnya Melalui Sistem Sirkulasi udara Yaitu Kipas Oke Kita akan Bongkar Ya oke Akan saya jelaskan Sekali lagi Ya Jadi Kerusakan seperti itu Biasanya Terjadi penumpukan Bunga es ini Bunga esnya Sudah mencair Karena Sebelum perbaikan Saya sudah Membuka Kulkas ini Bagian atas Bagaimanapun Bagian bawahnya Agar Bunga es mencair Nah Saya jelaskan Lagi Yaitu Kenapa Bagian bawah Tidak dingin Atau Tidak bisa menjadi es Karena Ada kemungkinan Satu kipas rusak Atau tidak Berputar Tapi ini Saya asumsikan Kipasnya Nyala Karena memang Sebelum Sebelum Perbaikan Kipas memang Menyala Ya Nah Terjadi penumpukan Bunga es Di Di sini Di refrigerator ini Nah Sirkulasi Dingin itu Di sini Disalurkan oleh Kipas Ke bagian bawah Melalui lubang sini Dan Ke bagian Depan sini Nah Apabila Bunga es itu Terlalu banyak Di sini Menumpuk Jadi Sirkulasi Udara dinginnya Tidak lancar Ya Jadi Kita tidak bisa Membuat es Dan Bagian bawah Tidak dingin Terusakan seperti ini Biasanya Secara umum Terusakan di Bagian Bimetal Nah Saya Bungkar Ini Ini adalah Bimetal Terusakan seperti ini Biasanya Diakibatkan Terusakan Bimetal ini Kita tinggal Mengganti Bimetal ini Dan Kita cek juga Secringnya Jadi Sebelum masuk Ke Bimetal ini Ada Secring Dan timer Di belakang Tapi Saya akan Fokus Membahas Masalah Bimetal dulu Jadi Sistemnya Jika Kompresor Ini Sudah Menyala Sekitar 8 jam Maka Terjadi Penumpukan Bunga Es Di Sini Nah Fungsi Dari Alat ini Adalah Mendeteksi Bunga Es Dengan Cara Membaca 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 Suhu Jika Suhunya Sekitar Minus Di bawah 10 derajat Maka Ini Akan On Mengakibatkan Heater Saluran 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 Nolistik Ke Heater Itu Menyala Atau On Nah Tinggal Menunggu Bagian Timer Di belakang Sana Untuk Mengaktifkan Heater Dan Heater Ini Pemanas Di bawah Sini Di bawah Dari Refigurator Ini Ada Heater Pemanas Heater Akan Menyala Dan Mencairkan Bunga Es Seperti Itu Terus Siklusnya Sehingga Distribusi Udara Dingin Tetap Stabil Nah Kita Akan Mengganti Ini Dan Langsung Saja Kita Coba Jika Dengan Penggantian Ini Vulkas Menjadi Normal Berarti Memang Rusak Di Bagian Ini Jika Penggantian Ini Vulkas Masih Masih Apa Masih Mempunyai Kendala Yang sama Kita Tinggal Cek Heater Dan Timer Di Belakang Ini Saya Mempunyai Yang Baru Hanya Saja Bentuknya Memang Agak Berbeda Ini Bulat Ini Agak Persegi Tidak Masalah Satu lagi Dalam Melakukan Perbaikan Harus Hati-hati Jangan Sampai Selang-selang Ini Yang Di belakang Ini Cacat Atau Lecat Karena Kecerobohan Kita Melepas Atau Gimana Ini Kena Benda Tumpul Atau Jadi Bocor Nah Itu Berakibat Fatal Hati-hati Ini Yang Baru Tinggal Kita Pasang Tempat Yang Tadi Ya Sudah Tinggal Kita Kembalikan Kita Rapikan Terlalu Panjang Kabel-kabel Harus Lipat Kita Sederhanakan Kabelnya Dengan Cara Dilipat-lipat Dan Dipali Kabel-kabel 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 Sudah Sudah Perbaikannya Seperti Itu Saja Tinggal Kita Tutup Kita Coba Do Kabel-kabel 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 selamat menikmati oke begitu saja sobat alamat teknik untuk memperbaiki kulkas yang keluarnya bagian bawah tidak dingin dan bagian atas tidak bisa menjadi es tetapi temperatur tetap dingin tetapi tidak bisa menjadi es rusakannya yaitu seperti tadi pergantian B metal dan jika ada pertanyaan atau anda kesulitan dalam memahaminya anda bisa komentar di bawah atau at facebook saya di akun raphael panah rahat oke begitu saja ini soalnya kita tinggal coba ya tinggal kita tunggu apakah pemiliknya akan komplain dalam beberapa hari ini kita tunggu saja oke begitu saja jangan lupa klik like dan subscribe juga bagikan jika ini bermanfaat bagi anda jangan lupa juga hargai ilmu dan pengalaman karena ilmu dan pengalaman itu mahal harganya oke jadah jadah jadah